Fashion Week di Milan bukan saja merupakan ajang peragahan busana, melainkan juga tempat transaksi ekonomi akan terjadi bagi para pengusaha di industri fashion. Disinilah mereka akan memulai memilih koleksi-koleksi para desainer untuk mereka beli, yang kemudian akan mereka jual kembali. Sebagai pusat fashion dunia, kota Milan menjadi pantas dikunjungi oleh para pemula di industri-nya, khususnya mereka yang ingin mendalami ilmu desain fashion. Kota ini tidak saja memberi aura modis, tapi juga inspirasi dan motivasi untuk berkarya. Itulah yang dilakukan oleh Fernando Burgo di tahun 1961. Di saat fashion belum menjadi karakter kota Milan, Fernando mendirikan Istituto di Moda Burgo. Kota Milan Kota Milan Di sekolah ini, setiap murid disarankan untuk mengerjakan proyek sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan mereka, yang kemudian akan disupervisi secara individual. Bagai pemilik sekolah dan pengusaha, Fernando tidak saja mendidik calon-calon desainer, tapi juga calon pengusaha di industri fashion. Jenny Johana Kansil adalah salah satu murid yang dipilih Fernando untuk membuka cabang di Indonesia. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Dengan harga lisensi sekitar 15.000 euro per tahun atau setara dengan 230 juta per tahun, Jenny kemudian membuka instituto di Moda Burgo pada tahun 2011 di Jakarta. Berawal dari 8 murid, kini Jenny memiliki puluhan murid dan siap untuk memperluas fasilitas kelasnya menggunakan profit yang dikumpulkan dalam kurun waktu 2 tahun. Kita istilahnya murid pertama memang kita sudah ada sekitar 8, tapi memang sih kebetulan instituto di Moda Burgo Milano itu sangat membantu. Dalam alti, kan kita ada website www.fasionschool.com, di mana website ini itu adalah instituto di Moda Burgo orang The World. Kan instituto di Moda Burgo sendiri kan punya 80 cabang di kota-kota seru dunia. Dan waktu itu mungkin bahkan setahun sebelum kita buka, itu sudah ada, Indonesia itu sudah ditaruh di situ. Indonesia opening soon 2011, dan kemudian di situ kan kalau misalnya orang klik Indonesia sudah langsung masuk ke infonya mereka. Sejauh ini sih untuk operational cost-nya sendiri itu selalu break even point. Tapi kalau untuk return capital-nya, kebetulan selama ini instituto di Moda Burgo kita selalu investasi balik untuk fasilitas sekolah, dan kemudian kita kan juga akan pindah ke tempat yang lebih besar, lebih representatif, dan kita banyak investasi untuk tenaga pengajar. Jadi mungkin kalau dibilang untuk break even point, saya rasa sebenarnya bisa, tapi kita investasi balik lagi untuk fasilitas sekolah, jadi untuk kualitas dan mutu pendidikan instituto di Moda Burgo Indonesia. Melihat jumlah murid yang terus bertambah, penggunaan mata uang euro pada hitungan uang sekolah sepertinya tidak menjadi kendala. Program diploma di instituto di Moda Burgo, Jakarta adalah 11.500 sampai 15.500 euro, atau setara dengan 176 juta rupiah sampai 238 juta rupiah per tahun. Dengan itu, Jenny dapat terus meningkatkan keahlian guru-gurunya dengan mengirim mereka belajar ke pusatnya di Milan. Di Milan itu standarnya seperti apa, kualitasnya itu dia nomor satu, dari segala fabrik sampai dalam-dalam, interliningnya sampai liningnya. Terus kita lebih berkembang, yang lebih terbuka untuk desainnya, terus sama detail-detail lainnya sih. Berkat naluri sang pendiri, kini instituto di Moda Burgo telah berada di lebih dari 15 negara, di mana seluruh pengembangnya adalah para alumni. Menikuti jenjang pendidikan sepertinya tidak terbatas, yang artinya fasilitas pendidikan pun terus dibutuhkan. Tidak di Milan, tidak di Jakarta, Fernando Burgo dan Jenny Johana Kansil berhasil mengembangkan usaha pendidikan fashion design instituto di Moda Burgo. Terima kasih telah menonton!